Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 23 Sementara mereka bercakap-cakap, di kota Yain, ada beberapa orang muda terlihat sedang berusaha mencari tempat penginapan. Tetapi, celaka, karena mereka tidak mendapatkan tempat lagi untuk menginap. Tetapi, beberapa saat kemudian, terdengar salah seorang dari mereka, seorang gadis muda berkata dengan suara penuh harapan dan dengan nada gembira. Kuan To'ako, ayah Anda memiliki sebuah toko pakaian yang cukup besar di kota ini. Jika memang kita tidak lagi mendapatkan tempat di penginapan ataupun hotel, kita dapat menggunakan beberapa kamar di toko tersebut. Gedungnya cukup besar untuk kita semua menginap di sana nanti. Ah, baguslah jika memang demikian N.I.O. Kou Niu, berkata Kuan Kim Cheng kepada N.I.O. B.I.E. Ternyata, mereka adalah rombongan Kuan Kim Cheng, N.I.O. B.I.E., Busan, K.O.I.G., dan yang sangat mengejutkan adalah adanya N.I., murid wanita yang paling muda dari M.I.O. W.I.E. Meskipun demikian dia tidak terlihat berusaha melarikan diri atau mencari kesempatan melarikan dirinya. Sebaliknya, semakin lama dia semakin akrab bergaul dengan N.I.O. B.I.E. yang mulai mempercayainya dan juga Kuan Kim Cheng. Bahkan pun dengan Busan juga semakin lama semakin akrab dalam berteman. Karena semakin akrab, maka toto kan Kou A.I. Jimalhan sudah dibuka dan dilepaskan, bahkan mereka pernah menyuruh N.I.O. D.I.N. pergi untuk mencari dan menemui suhunya terlebih dahulu. Tetapi, entah mengapa, N.I.E. Nunggan pergi dan malah terus mengikuti mereka dan semakin hari justru persahabatan mereka menjadi semakin akrab. Perjalanan keempat anak muda itu sebetulnya cukup rumit untuk dikisahkan. Selama berada di pesanggerahan keluarga N.I.O., N.I.O. D.I.N. adalah seorang tawanan. Maklum saja, karena dialah yang bertugas menjaga dan memastikan N.I.O. Wang Wei untuk tetap dalam keadaan tersihir oleh suheng-suhengnya. Belakangan N.I.D.I.N., gadis cantik asal Tian Tok ini tertawan dan ditotok secara istimewa oleh Kou A.I. J.I. atau tepatnya Tian Liyong Kou A.I. Hyap. Ketika mengetahui bahwa gadis itu, N.I.D.I.N., ditotok secara khusus namun diperlakukan secara baik di lingkungan keluarga N.I.O., akhirnya N.I.D.I.N. dibiarkan oleh para suhengnya untuk tetap berada di sana. Tetapi, gadis cantik itu adalah orang yang amat lues dan sangat senang bersahabat. Karena itu, perlahan-lahan dia malah mampu menarik perhatian dan rasa suka N.I.O.B.E. sehingga mereka dapat berbicara dan bersahabat lebih akrab meskipun N.I.O.B.E. paham bahwa N.I.D.I.N. adalah murid seorang tokoh sesat. Bukan hanya itu, Kwan Kim Cheng sendiri pun perlahan-lahan luluh dan tidak lagi melihat dan menganggap N.I.D.I.N. sebagai seorang yang berbahaya dan perlu dibatasi gerak-geriknya. Kim Cheng sendiri pun, sebagaimana N.I.O.B.E. perlahan-lahan menjadi akrab dan dekat dengan N.I.D.I.N., bahkan menemukan kenyataan betapa kepandayan gadis itu tidaklah lebih lemah dari kepandayannya sendiri. Jika Kwan Kim Cheng sedikit lebih lama waktunya untuk dekat dengan N.I.D.I.N., adalah Busan, Ko Aiji, yang lebih cepat akrab dengan N.I.D.I.N. si jelita asal Tiantok tetapi fasi berbicara bahasa Tionggoan itu. Maklum, karena Busan dianggap yang termuda, namun memiliki keahlian yang sangat luar biasa dalam hal pengobatan. Dan, dengan semakin akrabnya mereka, secara otomatis, mereka pun jadi sering berlatih silat bersama, dan N.I.D.I.N. serta N.I.O.B.E. mendapati kenyataan betapa petunjuk-petunjuk Busan demikian hebat dan mujijat dan membantu mereka meningkatkan kepandayan masing-masing. Ada sesuatu hal yang mendatangkan rasa curiga Kim Cheng dan juga N.I.D.I.N. serta N.I.O.B.E. ketika Busan entah bagaimana menghilang selama dari dua hari lebih dan nyaris tiga hari. Di sore hari ketiga Busan kembali dengan membawa beragam macam bedaunan obat yang menurutnya dicarinya dengan susah payah di gunung dan hutan-hutan sekitar pesanggerahan keluarga N.I.I.O. Tetapi, yang mengherankan Kim Cheng dan kawan-kawannya adalah, tidak terlihat sedikitpun rasa lelah dan letih di wajah Busan saat itu. Tetapi, karena alasannya memang sangat masuk akal, dan keesokan harinya dia jadi seperti biasa kembali, meramu obat-obatan dan berlatih bersama, Maka kecurigaan mereka atas diri Busan itu lenyap dengan sendirinya. Sampai akhirnya mereka pun, Busan dan Kim Cheng memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke benteng keluarga Hau di dekat kota N. Toh aku, bolahkah aku ikut menengok keramaian di benteng keluarga Hau? Tanda tanya Rengek N.I.O.B.E. ketika kawan Kim Cheng memberi tahu kedua Nona itu rencana perjalanan mereka selanjutnya. Kunon, karena kesepakatan itu sesuai dengan yang mereka janjikan dengan Sialan In untuk bertemu kembali di benteng keluarga Hau. Dan saat itu, kurang lebih sebulan ke depan waktunya. Wa-a-a-a-a-a-a-ah, N.I.O. Konio, bukannya aku tidak setuju untuk membawamu ikut serta dengan perjalanan kami berdua dengan. Busan, karena sesungguhnya engkau perlu untuk bertanya dan memintakan izin terlebih dahulu kepada kedua orang tuamu. Dan aku khawatir, mereka tidak akan sedemikian mudahnya untuk mengijankanmu pergi dan luntang lantung berkelana di dunia persilatan seperti aku dan juga Sante yang sudah terbiasa melakukannya selama ini. Ah, belum tentu to aku. Karena dewasa ini ayah menaruh kepercayaan yang tinggi kepada to aku dan juga adik Busan karena itu, jika ku katakan bahwa to aku akan menjagaku, maka ayah pasti akan mengizinkannya. Tetapi, sebaiknya engkau bertanya lebih dahulu kepada orang tuamu N.I.O. Konio, karena bukan perkara ringan untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh bagi anak gadis seperti N.I.O. Konio. Yang terpenting engkau bersedia melindungiku sepanjang perjalanan ke lak to aku, itu soal utamanya. Perkara untuk membujuk dan meminta izin ayah dan ibuku akan ku lakukan jika to aku bersedia. Kim Cheng kebingungan setengah mati, sementara Busan diam saja dan memilih tidak mengatakan sesuatu apapun lagi. Tetapi, jelas sekali dia mengerti apa kemauan dari N.I.O. yang kelihatan sekali begitu mempercayai mereka berdua. Bahkan tak segan-segan Nona yang kaya raya ini memanggil mereka sebagai kakak ataupun adik, saking merasa dekat dan akrabnya dia. Yang tak disangka dan tak diduga oleh Busan adalah N.I.O.B.E. berat berpisah dengan mereka berdua, karena dia belum menentukan siapa yang akan lebih dipilihnya ke depan, apakah Kim Cheng ataukah Busan dan celakanya, hal yang sama berlaku juga kepada Nadine. Entah mengapa, kedua gadis ini justru bingung menentukan pilihan, siapa yang mereka sukai, apakah Busan ataukah Kwan Kim Cheng. Karena keduanya adalah pemuda pilihan. Kwan Kim Cheng lebih matang dan dewasa, tubuhnya pun bagus. Sikap dan perilakunya terpuji dan masih murid keluarga perguruan Xiao Lim Xie. Meskipun usianya terpaut sekitar 6,7 tahun dengan kedua gadis itu, tetapi memilih Kim Cheng sebagai pendamping hidup bukanlah sesuatu yang mengecewakan. Tetapi, selain Kim Cheng, ada juga Busan yang tak kalah menariknya, hanya kalah di ilmu silat saja. Keunggulan Busan adalah, dia terlihat lebih misterius, menyimpan banyak hal tak terduga jika dibandingkan dengan Kwan Kim Cheng. Entah mengapa, meski hanya seorang yang hebat dalam ilmu. Pertabiban, tapi baik Nadine dan NIOBE seperti merasa seperti ada sesuatu yang hebat dan sangat luar biasa dalam diri Busan. Tetapi, mereka berdua tidak sanggup merumuskan dan menyebutkan apa yang mereka rasakan misterius dalam diri seorang pemuda bernama Busan itu. Yang pasti, ketika sedang memberi petunjuk ilmu silat dan berlatih dengan mereka berdua, kehebatan seorang Busan sangat terasa meski hanya dalam teori dan kata-kata dan bukannya dalam praktek. Yang sudah pasti hebat adalah ilmu tabirnya dan teori silatnya itu. Tetapi, anak muda yang ceria dan gembira itu, selalu terlihat penuh percaya diri, sangat peduli kepada mereka berdua dan yakin dengan semua tindakannya, memberi rasa aneh dan rasa suka yang lain bagi kedua gadis muda yang cantik jelita itu. Jika Busan tidak atau belum mampu menangkap gelagat itu, semata karena memang usianya yang paling muda dan juga belum pernah melihat seorang gadis yang jatuh cinta. Dan juga, dia sendiri belum paham apa yang dimaksud dengan jatuh cinta dan menyukai seorang gadis dengan rasa yang berbeda. Sementara itu, Kim Cheng yang sudah cukup berumur, juga sama belaka, sama tidak paham karena memang lebih sibuk menemani suhunya berkelana dan berlatih. Jadilah pergaulan keempat muda-mudi itu menjadi rumit dan ruwet. Untung saja, Kuan Kim. Cheng sebagaimana juga N.I.O.B.E. dan N.I.O.B.E. adalah orang-orang yang mengemari dan menekuni ilmu silat dan berlatih serta berlatih secara bersama-sama. Karena itu, persoalan ketertarikan N.I.O.B.E. jadi tidak begitu menyolok. Selain kedua anak gadis itu sendiri memang tidak terlampau agresif dalam mengejar baik Kim Cheng maupun Busan. Mungkin juga karena kedua gadis cantik itu, juga sama-sama belum punya cukup pengalaman dalam jatuh cinta atau dalam mengejar cinta seorang laki-laki. Maka, mendengar permintaan N.I.O.B.E., Kim Cheng kelimpungan setengah mati. Apalagi, ketika N.I.N. juga ikut nimbrung. Toh aku, bawalah kami berdua, poh kami pun bisa ikut membantu selama dalam perjalanan menuju benteng keluarga. Mati aku, desis Kim Cheng dalam hati. Sama sekali dia tidak menyangka kedua gadis itu akan minta ikut menemani dia dan Busan untuk melakukan perjalanan menuju benteng keluarga. Tetapi, tentu saja kalimat itu tidak dilontarkannya keluar, tetapi dia hanya memandang Busan yang ikut-ikutan nyengir memandangnya. Bahkan kemudian ikut juga menambahi. Di bawah perlindungan Kim Cheng to aku, ku yakin mereka akan baik-baik saja, tidak ada salahnya mereka ikut to aku, ujar Busan sambil senyum-senyum memandangi wajah Kim Cheng yang semakin serba salah. Benar sekali adik Busan, aku pun yakin kita akan baik-baik saja selama dalam perjalanan. To aku pasti tidak akan membiarkan kita, NYOBE dengan cepat menyambar peluang yang dibuka secara lebar oleh Busan, sementara Kuan Kim Cheng semakin tersudut dan tak berdaya. Apalagi, karena Kuan Kim Cheng memang seorang pemuda pendiam yang susah beradu pendapat. Bagaimana to aku, apakah bisa engkau izinkan tanda tanya kejar Nadine melihat Kim Cheng yang cengar-cengir kebingungan? Iya, ECH, tidak, ACH, begini saja NYO Kuanio, jika ayahmu memang mengizinkan engkau untuk berkelana, baru aku bisa memikirkan atau memutuskan untuk mengizinkanmu ikut perjalanan kita. Wah, begitu baru to aku ku yang baik, Gua dan Nadine, sementara NYOBE dengan segera menjawab. Baik, malam ini akan kumintakan izin ayah Anda. Keesokan harinya tidak ada kabar berita, bahkan NYOBE yang pulang ke gedung ayahnya bersama Nadine tidak munculkan diri. Baru dua hari kemudian mereka berdua muncul dan dengan ditemani oleh NYO Wang Wei bahkan lengkap dengan pasukan keamanan yang disiapkannya dan juga disiapkan pemerintah kota. Begitu melihat kedatangan NYO Wang Wei, baik Kim Cheng maupun Busan sudah cepat mendatangi dan memberi hormat. Tetapi dengan cepat keduanya dibangunkan si hartawan asal Siau Lim Sia ini. Kelihatannya senang sekali NYO Wang Wei karena baik Kim Cheng maupun Busan betah tinggal di pesanggerahannya. Bagaimana, Kuan Sute dan Busan apakah kalian berdua betah di pesanggerahan ini selama beberapa hari belakangan tanda tanya? Ah cek, tentu saja NYO Wang Wei, udara dan suasana di sini sungguh menyenangkan dan membuat kita lupa kembali ke kota. Hahaha busan menjawab sambil bergurau, tetapi tetap sopan, sementara Kuan Kim Cheng menjawab dengan cukup peringkas dan padat. Begitulah NYO Suheng. Tetapi, kabarnya kalian berdua akan segera melanjutkan perjalanan menuju ke Benteng Keluarga Hu tanda tanya-tanya NYO Wang Wei sambil memandang wajah Kuan Kim Cheng dengan serius. Begitulah NYO Suheng, Suhu dan Siaulim Siai Chiang Bujin menugaskanku untuk menuju Benteng Keluarga Hu seusai masalah di tempat NYO Suheng. Hoat Kek Suheng, Wakil Chiang Bujin Siaulim Siai juga akan menuju ke sana, sehingga kehadiranku di sana sekaligus untuk memberikan laporan keadaan di sini. A. C. H. Baik sekali jika demikian. Biasanya setidaknya Wakil Chiang Bujin yang kelak mewakili Siaulim Siai jika ada acara besar di Benteng Housin Kok, dan sudah pasti akan ada keramaian di sana. Nampaknya memang demikian NYO Wang Wei, menurut Siai Kou Nio juga memang demikian, karena Subo-nya juga sudah memintanya untuk hadir di sana kelak, kali ini busan yang berujar dengan suara gembira. H. M. 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 M Yeo Suheng, Nyeo Kou Nyo dan temannya ini nantinya akan ikut denganku dan Busan untuk benar aku ingin menitipkan mereka berdua untuk melakukan perjalanan bersama engkau dan Busan, ku yakin dalam pengawasanmu cucuku dan kawannya ini tidak akan demikian bawel dan ceroboh nantinya, belum selesai kalimat Kim Cheng sudah dipotong langsung oleh Nyeo Wang Wei membenarkan dugaannya. Sekali ini Kim Cheng tak mampu menjawab segera. Meski dia sudah menyangka ada kemungkinan Suhengnya ini mengijankan cucunya ikut dengannya untuk melakukan perjalanan. Perjalanan yang sebenarnya tidak cukup jauh bagi dia dan Busan, namun membawa serta dua orang gadis lain lagi ceritanya. Tetapi, dia tidak mungkin lagi menolak karena sudah mengiakan permintaan Nyeo Bwe jika memang diizinkan oleh kakeknya atau wayahnya secara langsung. Baik, baiklah jika memaneng Suheng mengijankan dan mempercayakan mereka berdua dan juga sekaligus memintaku untuk mengawasi mereka berdua selama dalam perjalanan ke benteng keluarga hu. Hahaha, bagus, bagus. Bagaimanapun darah petualanganku justru ada dan mengalir dalam darah cucuku dan tidak di dalam darah anak-anakku. Tetapi, engkau harus berjanji mengawasi dan memberi dia petunjuk bagaimana bertualang serta berkelana dalam rimba persilatan Kuan Sute. Sudah pasti, sudah pasti Nyeo Suheng. Tanda petik. Hahaha, bagus, bagus. Kalau begitu, mari kita nikmati siang ini dengan bersantap bersama sambil bercakap-cakap lebih jauh. Perjalanan keempat anak muda itu disertai oleh dua, dua, orang pengawal khusus yang sengaja ditugaskan Nyeo Wang Wei untuk menemani. Sekaligus mengurusi dan melayani keempat anak muda itu selama dalam perjalanan menuju benteng keluarga hu di kota Ayaen. Tetapi, hari kedua, Kuan Kim Cheng dan Busan menyuruh kedua orang itu balik kembali ke gedung Nyeo Wang Wei, karena mereka merasa risih untuk dilayani orang selama dalam perjalanan. Sebetulnya nona Nyeo Wei ingin protes, tetapi Kuan Kim Cheng dan Busan tidak memperdulikan, sehingga pada akhirnya, berempat mereka melakukan perjalanan dan kali ini tanpa ada lagi orang yang melayani segala keperluan mereka. Hanya Nyeo Wei yang awalnya cukup terganggu dengan kenyataan tersebut, selebihnya, Nyeo Dean, Busan dan Kim Cheng, pada dasarnya sudah terbiasa dengan pengembaraan dalam dunia persilatan. Kejadian menarik terjadi ketika mereka berjarak tinggal sehari semalam sebelum masuk ke kota Ayaen, tujuan mereka. Mereka berempat, termasuk Nyeo Dean serta Nyeo Wei yang sedang berdandan ringkas namun tetap saja tidak menyembunyikan kecantikan mereka, sedang duduk sambil makan di sebuah kedai di pinggir jalan. Mereka sengaja makan siang di kedai itu berhubung selain memang sudah teramat lapar, juga mereka tidak akan singgah ke kota, melainkan akan langsung menuju kota Ayaen. Kedai yang mereka singgahi meskipun sederhana, tetapi terhitung cukup ramai pengunjung seperti siang ketika keempat anak muda itu memasukinya untuk makan. Untung saja masih tersedia beberapa kursi kosong yang kemudian mereka tempati untuk makan siang dan sekaligus beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Tidak ada kejadian yang cukup menarik, mereka pun makan dalam diam sampai kemudian ketika mereka akhirnya selesai makan dan tinggal beristirahat menghabiskan waktu, tiba-tiba masuklah tujuh orang kasar. Kebetulan saat itu tidak semua dari mereka bertujuh dapat beroleh kursi yang masih bisa digunakan saking banyaknya pengunjung. Keempat orang dari mereka beroleh kursi yang cukup dekat dengan kursi busan berempat yang baru saja selesai makan. Dan di belakang mereka, duduk dengan santai dan tidak menarik perhatian seorang pemuda yang membekal seruling dan berdandan sangat rapi. Melihat busan bersempat sudah selesai makan, dan melihat kecantikan Nadine yang amat khas dan unik serta NIOBE yang juga sedang mekar dan ranum-ranumnya, watak dan bakat iseng mereka kambuh. Salah seorang dari mereka yang berwajah tirus dan berusia sekitar 35 tahunan, sudah memandang dan melihat meja busan dan kawan-kawan. Senyumnya mengembang begitu melihat Nadine dan semakin tambah mengembang ketika melirik NIOBE yang duduk di samping kiri Nadine dan sebelah kanan busan kedua Nona itu memang sangat menonjol kecantikan mereka. Karena di antara puluhan pria pada saat itu, hanya ada kurang dari lima perempuan belaka di antara mereka. Karena itu, tidaklah mengherankan jika si muka tirus jadi mulai cengar-cengir. Tidak keruan dan sudah segera muncul ide pikiran isengnya secara mendadak. Hahaha, Jiwi Kounio yang cantik jelita, apakah sudah selesai makan siangnya dan bisakah gerangan kami mengundang untuk ikutan bersama kami menikmati makan siang ini? Tanda tanya sapanya dengan tingkah yang cukup tengil dan cepat membuat baik Nadine maupun NIOBE langsung tidak senang. Suasana hati yang terganggu dan tidak senang sudah langsung terbaca dari wajah keduanya, dan busan mendadak mendapat firasat sesuatu akan terjadi. Adalah Nadine yang berusia lebih banyak jika dibandingkan dengan NIOBE dan juga jelas jauh lebih berpengalaman. Dia tahu dan mengenal banyak orang seperti si muka tirus, bahwa orang itu tidak memiliki bekal yang cukup tinggi, tetapi kerap suka sekali iseng dan mengganggu orang yang lebih lemah dibandingkan dirinya sendiri. HMMM, kami memang baru saja selesai makan, tetapi mohon maaf karena kami baru saja selesai makan dan masih menunggu beberapa saat lagi sebelum melanjutkan perjalanan menuju kota Yain. A.C.C., sedang dalam perjalanan rupanya. Jika Kou Nio setuju, maka Chai Hema Kun bersama kawan-kawan akan sangat senang untuk mengawal dan sekaligus menemani Jiwi Kou Nio dan teman-teman menuju ke tempat tujuan. Kami bertujuh dikenal dengan nama julukan Kau Kiong Chithou, tujuh harimau dari bukit Kau Kiong, dan cukup dikenal di daerah ini. Maafkan Mahengte, kami sedang beristirahat saat ini dan sedang tidak ingin untuk diganggu. Dan maafkan kami juga, karena sesungguhnya kami dapat mencapai kota Yain tanpa dikawal oleh Mahengte dan kawan-kawan. Terima kasih sebelumnya atas niat baik dan tawaran Mahengte dan kawan-kawan, Nadine masih tetap ramah meski hatinya sudah mulai mengkal. Acah, tetapi perjalanan kalian berdua yang secantik ini, sungguh akan cukup mudah mengundang bahaya dalam perjalanan nanti, kami bersedia menemani perjalanan Jiwi Kou Nio jika memang diizinkan, hehehehe. Maafkan, kami sedang tidak ingin diganggu Mahengte, silahkan. Nadine berkata sambil mempersilahkan Mahengte untuk berlalu. Acah, tetapi kami sungguh ingin membantu dengan mengawal Jiwi Kou Nio hingga kelak tiba di kota Yain. Terima kasih, cukup Mahengte, maafkan, kami sedang tidak ingin diganggu. Chaihe bukan mengganggu, tetapi menawarkan niat baik kami. Tetapi kami tidak membutuhkan niat baikmu dan tidak membutuhkan pengawalanmu. Sekali lagi, tolong jangan mengganggu kami, Nadine mulai kesal, tetapi masih coba bersikap sabar dan baik. Sabar Kou Nio, Chaihe menanggung perjalananmu akan jauh lebih aman ketimbang berjalan seperti kalian sekarang ini. Enci, kenapa si muka tikus ini begitu ngotot dan tidak tahu malu, menjemukan tiba-tiba Nio Bwe bersuara dan membuat orang yang menamakan dirinya makun langsung terlihat murka. Terlihat jelas mukanya memerah karena makian Nio Bwe yang langsung atau tidak langsung memang ditujukan kepadanya. Sementara itu Busan dan Kim Cheng sendiri pun menjadi kaget dengan kalimat Nio Bwe, gadis cucu seorang tokoh yang kaya raya itu. Tanpa terdeng aling-aling memaki orang yang sedang mengganggu ketenangan mereka. Kou Nio, apa, apa yang baru saja kau katakan tenggur? Makun sambil memandang wajah Nio Bwe dengan pandangan tajam menusuk. Keramahan serta sikap ceriwisnya hilang dengan sendirinya. Enci, si muka tikus kelihatannya marah, hihihi, bukannya minta maaf dan membujuk makun, justru Nio Bwe tambah memperburuk keadaan dengan secara tidak langsung memaki makun dengan si muka tikus. Sesungguhnya, keadaan mereka sedang diamati banyak orang yang sama tidak suka dengan kerja makun dan kawan-kawannya. Karena itu, mendengar jawaban-jawaban Nio Bwe yang terkesan amat polos namun sangat menyinggung dan menyakitkan para pengganggunya, membuat banyak orang jadi geli dan bahkan banyak yang jadi tertawa karenanya. Termasuk bahkan beberapa orang teman sekomplotan makun yang memandang kawannya yang sedang serba salah itu. Menyerang Nio Bwe jelas akan sangat memalukan, karena si gadis selain wajahnya cantik, juga terlihat jelas masih polos dan seperti tidak tahu urusan. Membiarkan si gadis memakinya sebagai si muka tikus, juga sungguh berabe. Makun benar-benar keki dan bingung apa yang sebaiknya dia lakukan pada waktu itu. HMMM, engkau sungguh sangat menghinaku Nona. Berkata makun dengan wajah memerah-marah dan tak tahu harus bagaimana. Siapa suruh engkau mengganggu kami yang sedang istirahat? Ringan saja Nio Bwe mendebat dan menyudutkannya. Chai He meminta izin untuk memakai kursi ini karena kalian sudah. Bukan, engkau mendesak kami untuk kalian kawal, bahkan memaksa kami menerima kawalan kalian, belum lagi makun selesai berbicara, Nio Bwe sudah menukasnya dengan suara meninggi. Tapi tidak mesti engkau menghinaku Kounio. Kalau tidak mau dihina, jangan terlampau mendesak dan menekan-nekan kami di sini. Kami sangat butuh istirahat. Karilah tempat lain yang kosong sana, huh, sungguh menjemukan bukan main kata-kata Nio Bwe, tajam dan amat menohok. Bahkan sampai-sampai Nadian sendiri pun jadi terperangah mendengar Nio Bwe mendebat dan menyudutkan makun. Tetapi, sebentar kemudian dia pun jadi tersenyum manakala. Melihat makun menjadi begitu salah tingkah dan jadi tidak tahu apa yang sebaiknya dia lakukan saat itu. Meski demikian, Nadian menjadi sangat berwaspada begitu melihat sinar matemakun semakin lama semakin nyalang, sebuah pertanda jika emosinya sudah mempengaruhi pertimbangan akal sehatnya. Tetapi, untung saja seorang kawannya keburu datang dan kemudian berkata kepadanya. Sudahlah Chitsute, kita sudah mendapat tempat untuk duduk di sana, janganlah bertengkar dengan anak-anak ingusan itu, dia berkata semil menarik badan makun untuk segera berlalu dari hadapan Nio Bwe dan Nadian. Dia pun sendiri pun mulai risih karena perhatian banyak orang tertujuk kepada mereka. HMMM, bagus, pergilah secepatnya, kalau jadi laki-laki jangan berani-beraninya hanya sama anak-anak gadis belaka, sungguh memalukan. Kalimat Nio Bwe ini yang kembali membuat makun sangat emosional dan tiba-tiba merengut dari pegangan serta tarikan kawannya dan kemudian berusaha untuk berdebat kembali dengan Nio Bwe. Tetapi kawannya dengan cepat menggeretnya pergi diiringi dengan tatapan matu yang marah dan nyalang dari makun. Gangguan kecil itu membuat Kuan Kim Cheng dan Busan menjadi hilang selera untuk beristirahat lebih lama lagi di kedai yang sedang ramai-ramainya tersebut. Beberapa menit kemudian, Kuan Kim Cheng memutuskan untuk pergi dan sebelumnya berkata sambil melirik Nadian dan Nio Bwe. Sudah saatnya kita berangkat, lain kali, sebaiknya kita lebih sabar supaya tidaklah mendapat gangguan dan musuh di perjalanan, Kim Cheng berkata lirih dan memang hanya ditujukan kepada Busan, Nadian dan Nio Bwe. Baik to aku. Maafkan aku, desis Nio Bwe yang tiba-tiba merasa jika kalimat Kim Cheng tadi ditujukan kepadanya. Sudahlah, ayo, kita lanjutkan perjalanan, adalah Busan yang kemudian ambil inisiatif berdiri dan kemudian berjalan sambil meredakan ketegangan. Tak berapa lama kemudian, keempat anak muda itu sudah berjalan kembali namun tetap dengan kecepatan seadanya. Karena sesungguhnya mereka tidak diburu waktu, dan melangkah sekedarnya. Mereka memang sudah memutuskan tidak memasuki kota dan rencananya nanti beristirahat di kota Yain, maka ketika tiba di persimpangan, keempatnya kemudian mengambil jalan ke arah pegunungan. Arah tersebut menjauhi kota dan menuju ke gunung Kau Kiong San yang sekarang ada di hadapan mereka. Di balik pegunungan itulah kota Yain berada. Meski gunungnya tidak cukup tinggi tetapi hutannya tetap saja cukup lebat. Dan mereka mau tidak mau harus melintasinya untuk dapat mengambil jalan tercepat menuju kota Yain. Tepat sebelum mereka memasuki hutan yang cukup lebat guna melintasi pegunungan Kau Kiong San, kembali satu gangguan mereka alami. Tidak banyak, hanya satu orang belaka. Seorang pemuda kelihatannya. Dia memegang sebatang seruling yang terbuat dari bahan yang keras, mungkin sejenis besi, tetapi yang aneh warnanya adalah hitam legam. Jelas bahan yang menarik, sebuah besi hitam mengkilat. Meski mengenakan caping tetapi tidaklah mampu menyembunyikan wajahnya yang masih muda dan terlihat cukup gagah, bahkan sedikit lebih tampan dibandingkan dengan Kuan Kim Cheng. Badannya nyaris mirip dengan busan, sedikit lebih kurus malahan, tetapi sikapnya sungguh penuh percaya diri dan kelihatan malah agak tinggi hati. Dia berdiri tepat di tengah jalan setapak yang harus dilalui oleh rombongan Kuan Kim Cheng dan kawan-kawan. Begitu melihat ada yang menghalangi jalan mereka, sontak mereka berempat. Berhenti atau tepatnya menghentikan langkah huda yang mereka gunakan untuk tidak menabrak si penghadang. Pada saat itu jalanan yang mereka tempuh memang menyempit, sejenis jalan setapak yang mengarahkan mereka menanjak ke pegunungan. Sebagai orang yang dituakan dan lebih berpengalaman, Kim Cheng kemudian ambil inisiatif untuk bertanya maksud si penghadang. Mohon dimaafkan jika Chaiha kurang mengenali saudara yang berada di depan kami semua, apa gerangan yang dapat kami bantu tanda tanya? HMMM, sungguh pemuda-pemuda pengecut yang gemar berlindung dibalik tajamnya lidah para gadis. Aku malu melihatmu dan kawanmu yang satu itu, tajam dan pedas kalimat si pemuda sambil melirik Kuan Kim Cheng dan Busan yang sama dituduhnya suka dan gemar berlindung dibalik kata-kata NYOBWE dan Nadine. Kuan Kim Cheng terdiam sejenak, tetapi Busan dengan cepat mengambil alih posisi untuk bertanya-jawab dengan si pemuda yang membuatnya tersinggung. HMMM, apa pula urusanmu dengan kami tanda tanya? Jika kami mau, cukup dengan satu kali mengibaskan lengan, mereka bertujuh. Sudah jatuh terluka. Tetapi kami tidak mau mencari urusan dengan orang-orang tidak genah yang gede nyali terhadap kaum lemah tetapi pengecut menghadapi tokoh kuat, jawab busan getas tetapi tidak membuat si penghadang mundur dari posisinya. HMMM, apa benar engkau memiliki kemampuan untuk mengibaskan lengan sekali saja guna merubuhkan mereka bertujuh tadi itu? HMMM, engkau yang gede rasa dan sedang bermimpi kali ya tanda tanya jawabnya dengan nada mengejek dan sangat meremahkan busan. Tapi, anehnya busan tidak menjadi marah, sebaliknya dengan suara kalem dan ruang dia berkata. Tidak usah diriku yang memang tidak memiliki kemampuan sehebat itu, cukup enci nadineku saja yang menghadapi mereka sudah lebih dari cukup. Dan ku yakinkan engkau kawan, enciku ini, sekali kibasannya akan mampu meluluh lantakan ketujuh kurcaci di kedai tadi itu. Bahkan engkau juga akan mampu digebahnya pergi jika suka usil dan mengganggu orang berkata busan untuk memuji dan mengangkat pamor nadine yang terlihat terkejut bertemu pemuda itu. Malah dengan cepat dia maju dan menarik lengan busan ke belakang sambil kemudian berkata Hai, bukankah kami saat ini sedang berhadapan dengan seorang tokoh muda yang sangat menonjol dan baru saja angkat nama dan terkenal dengan nama dan julukannya Tian Chun Tui Hang Malaikat Langit Pengejar Angin, Kapian Ho Murid Penutup sekaligus pewaris dari salah seorang tokoh mujijat yang begitu dikenal nama besarnya, yakni Bu Eng Hock Hock Yat, si Rase tanpa bayangan, apakah benar demikian adanya tuan tanda tanya. Sekali ini bukan hanya Kuan Kim Cheng yang terkejut, tetapi bahkan busan sendiri pun terkejut setengah mati. Samar-samar dia terkenang masa kecil yang sulit dibentuknya kembali, yakni ketika bertemu Kat Tian Ho ini, tetapi, lebih lengkap dan lebih detail lagi, dia tak mampu mengingatnya. Karena keadaan mereka waktu bertemu memang runyam dan susah dikenangnya secara lengkap. N.Y.O.B.E. jelas tidak mengenalnya karena itu diadiam saja dan menyerahkan N.Y.A.D.I.N. untuk meladani pemuda gagah bercaping yang berdiri di hadapan mereka berempat. Tetapi, tokoh yang dipanggil dan disebut Tian Chun Tui Hang K.Tian Ho, juga sama terkejutnya karena nama julukannya yang baru setahun terakhir dipupuk, dapat dikenali seorang gadis. Seorang gadis cantik yang kini sedang berdiri di hadapannya dan dapat mengenali nama serta juga julukannya itu. Belum lagi dia berkata lebih jauh, terdengar busan sudah berkata. Acah, jika tidak salah, dialah yang duduk tepat di meja belakang kita ketika makan siang di kedai tadi itu. Dan sekali ini, Kat Tian Ho, demikian nama si pemuda tidak menjadi kaget dan seperti mengiakan seruan busan tadi. Tetapi, dia masih penasaran terhadap Nalin, dan karena itu dia pun berkata atau tepatnya bertanya. Siapa engkau Kounio mengapa engkau mengenali nama julukan kutanda tanya? Gampang saja. Setahun terakhir, dunia persilatan diramaikan dengan munculnya dua bintang muda yang cemerlang, Satunya dikenal dengan nama Latyu Sian Mo, Dewa Tangan Telengas, Chie Tong Pek, murid penutup Mohwe Ehud. Dia dikenal sangat kejam, telengas dan sangat suka dan gemar membunuh siapa saja yang mengganggu atau merusak suasana hatinya. Dan satunya lagi adalah engkau, Tian Chun Tui Hang Ka Tian Ho yang kabarnya senang mengenakan jubah hitam mengenakan caping kemana-mana pergi dan dengan ciri utamanya adalah membawa serta dirinya sebatang seruling antik berwarna hitam legam. Berbeda dengan Chie Tong Pek, yang telengas dan kejam, dia ini sedikit lebih kukauai, aneh, dan dikenal tidak putih tidak hitam, suka membawa adatnya sendiri. Nah, bukankah engkau yang dikenal dengan nama Kat Tian Ho Panjang Lebar Nat Dien menjelaskan pengenalannya atas nama besar Kat Tian Ho dan terakhir balik bertanya. HMMM, ternyata mataku sudah lamur engkau pasti tokoh. Persilatan yang cukup terkenal dan tidak mungkin bisa mengenaliku jika tidak demikian. Siapa sesungguhnya engkau nona? Tanda tanya-tanya Kat Tian Ho terkejut. Namaku Nadine, singkat saja, jawab Nadine lugas dan singkat, tetapi cepat Kat Tian Ho menyadari sesuatu. HMMM, boleh dibilang murid dan boleh juga dibilang bukan. Tetapi, bukanlah urusanmu masalah itu kawan. HMMM, baiklah aku sudah mengerti sekarang, berkata Kat Tian Ho sambil melirik Busan dan Kuan Kim Cheng. Apa yang engkau ketahui? Tanda tanya apa engkau pikir? Aku tidak mengetahui apa yang berada dalam pikiranmu itu HMMM. Dengus busan paham yang dimaksudkan oleh Kat Tian Ho. Dengan kalimat terakhirnya. Sementara Kuan Kim Chu sedikit bingung dengan maksud dari Kat Tian Ho. Syukurlah jika engkau tahu, bisa lebih tahu diri, dan terang lain kali tidak akan berlaku pengecut lagi seperti tadi. Apakah engkau pikir dengan namamu yang sudah berkibar dan kemudian engkau bisa semenamene dan memandang enteng Kuan To Ako? Engkau keliru kawan, berkata Busan dengan nada membela dan mengangkat harga diri dia dan Kuan Kim Cheng yang direndahkan dan disindir Kat Tian Ho. Memangnya tidak? Jika dia berani, aku memang geram dengan seorang laki-laki yang biasa bersembunyi di balik mulut seorang anak gadis, berkata Kat Tian Ho, dan pahamlah Kuan Kim Cheng apa yang dikejar oleh adik angkatnya busan itu. Jelas dia pun marah dan murka, tetapi sedapat mungkin dia tahan karena dia tahu lawannya adalah tokoh hebat, murid tokoh legendaris. Rupanya karena engkau sudah amat terkenal membuat engkau menjadi terlampau sombong dan angkus sahabat, tetapi sudahlah. Saat ini kami perlu bergegas karena tidak ingin. Kemalaman di jalan, jika berkenan kami ingin lewat sekarang. Kedua nona itu boleh berlalu, tetapi kalian berdua harus berusaha keras untuk dapat melewati tempatku berdiri. Dan jika gagal, harus berjanji kelak tidak bersembunyi di balik ketiak seorang perempuan. Pedas sekali dan sangat menusuk perkataan Kat Tian Ho. Meskipun sabar, Kuan Kim Cheng jadi terganggu dan merasa kesal dengan kelakuan Kat Tian Ho yang memang dikenal seenak udelnya itu. Demikian juga busan tetapi, dia sadar, kelihatannya dari gerak-gerak Kat Tian Ho yang demikian ringan dan penuh percaya diri, toakonya Kuan Kim Cheng belum cukup sanggup untuk meladeninya atau mengalahkannya dalam tarung atau perkelahian satu lawan satu. Meski tidak tertinggal jauh tipis saja, tetapi dia cukup yakin dengan penilaiannya itu, bahwa Kim Cheng tidak akan mampu menang. Berpikir demikian, dia pun kemudian berkata dengan suara keras. Tidak perlu kami berempas sampai mengerubutimu hanya sekedar melewati tempatmu menghadang, Toa Ko dan Enci Net Din sudah lebih dari cukup berkata busan dengan cerdik dan membuat Kat Tian Ho terkejut. Tetapi, tentu saja dia tidak khawatir jikalau memang harus berhadapan dengan Net Din, bahkan berdua dengan Kuan Kim Cheng sekalipun. Kat Tian Ho memang sangat percaya dengan dirinya sendiri, baik kemampuan ilmunya dan juga kehebatan ilmu silatnya. Seandainya dia tahu bahwa Kuan Kim Cheng adalah murid Xiao Lim Si Ye, murid tokoh hebat Bu Kek Hawesio, dia mungkin akan pikir-pikir terlebih dahulu. Tidak, biar aku saja yang maju santai, berkeras Kim Cheng, karena tentu saja dia risih untuk mengeroyok lawan yang masih sama muda. Tentu saja Toa Ko, Enci Net Din hanya akan bersiap-siap, dan jika memang perlu, maka dia akan turun membantumu jawab busan lugas. Padahal dia memang merecanakan keterlibatan Net Din untuk dapat mengamankan perjalanan mereka melalui hadangan Kat Tian Ho yang dia lihat cukup hebat itu. Baik, engkau majulah, berkata Tian Ho menantang Kuan Kim Cheng untuk memulai. Pada dasarnya, Kim Cheng memang sudah mulai terbakar hatinya dengan kata-kata bersembunyi di balik kata-kata seorang perempuan. Karena itu, tanpa perlu diminta lebih lama, dia pun segera menyerang Kat Tian Ho. Meski memang baru sekitar berapa bulan terakhir Kim Cheng melakukan perjalanan dengan busan, tetapi manfaat yang diperolehnya luar biasa banyak dan sangat dalam. Kuan Kim Cheng sangat memahami kemajuannya ilmu silatnya sejak berlatih bersama-sama dengan busan, Dan karena itu dia menjadi curiga dengan kemampuan busan berbareng dengan itu, dia jadi sangat menyayangi dan bersikap melindungi persis seperti seorang kakak berlaku melindungi adiknya yang lebih muda. Begitu menyerang, Kuan Kim Cheng sudah menggunakan lohon kunhoat dan juga tatmokunhoat. Kedua ilmu kerasnan hebat dari kuil Siao Lim Sia itu, Kat Tian Ho jadi terkejut menyadari betapa Kuan Kim Cheng ternyata bukanlah lawan ringan. Baik pukulan maupun kekuatan Iwakang pendorong ilmu serangannya sangat kuat dan hebat dan mendatangkan deru angin yang terdengar membahana. Menyadari bahwa ternyata kekuatan Iwakang lawan tidak berada di bawah kemampuannya sendiri, Kat Tian Ho pada akhirnya bergerak dengan Ginkang andalah perguruannya. Dalam ilmu Ginkang, Subonya Boeng Ho Kho Mukiat, si Rase tanpa bayangan, adalah lawan setingkat dengan Lem He Sini. Keduanya adalah tokoh dengan kemampuan berlari dan bergerak dengan cepat dan gesit yang tak ada tandingannya di dunia persilatan saat itu. Hanya ada satu hal detail yang membedakan mereka berdua. Karena itu, ilmu Ginkang Kat Tian Ho sudah pasti adalah ilmu wahid. Dia kini menggunakan ilmunya itu yakni ilmu Ginkang Sem Teng Jin Tian, tiga kali melompat memasuki langit, begitu tahu lawannya bukanlah sembarangan. HMMM, engkau ternyata hebat juga, desisnya sambil menghilang dari hadapan Kuan Kim Cheng. Dan sejenak kemudian dengan cepat Kat Tian Ho balik menyerang dengan menggunakan satu ilmu perguruannya, yakni ilmu sahcaplak Chow Hui Su Chong, serangan tinju terbang 36 perubahan. Ilmu ini memang khas dimainkan dengan dukungan Ginkang yang istimewa baru terlihat kehebatan dan manfaatnya. Dan benar saja, dengan cepat ganti dia yang bergerak mengelilingi Kuan Kim Cheng dan kemudian mencecarsi anak muda Xiao Lim Sia dengan jurus-jurus tinju yang hebat. Sesuai dengan namanya, jumlah perubahan yang sangat banyak dan ditunjang dengan kecepatan bergerak yang mujijat, membuat ilmu pukulan Kat Tian Ho jadi berlipat ganda manfaat dan kehebatannya. Untung saja ilmu Kuan Kim Cheng memang adalah ilmu-ilmu murni dari Xiao Lim Sia. Bahkan kekuatan iwakangnya pun diturunkan dari teori-teori rahasia yang hanya dapat dilatih oleh murid-murid dengan bakat dan kemampuan istimewa. Dan yang lebih hebat lagi, Kuan Kim Cheng bertemu dengan Busan Yang. Justru membantunya dengan hebat hingga mampu mencapai kemajuan yang hebat dan luar biasa. Dia dengan cepat memahami bahwa lawan memiliki keistimewaan dalam bergerak dengan ginkang yang istimewa. Artinya, dia mesti melawan dengan kokoh dan tidak banyak terbawa oleh arus serangan lawan yang mencecarnya di banyak tempat. Berpikir demikian, maka sambil mengembangkan Tan Chi Xin Tong guna memunahkan setiap serangan lawan, dia pun menyerang dengan telapak tangan Buddha. Dan kini mengandalkan kecepatannya, kembali Kat Tian Ho menyerang dengan varian perubahan yang banyak dan dalam kecepatan yang mengingatkan Ko Aiji dengan Sialanen. Jurus-jurus serangan berhamburan dari kedua lengannya, meski ada tiga jurus yang dikeluarkannya, tetapi justru kemungkinan pengembangannya yang sangatlah banyak. Sambil membentak, Kat Tian Ho menyerang dengan jurusan Cu Tui Chou, dengan tangan mendorong perahu, yang mengarah pundak kanan, kemudian juga disusul dengan jurus Hun Ho Ahut Liu, sampok kembang menyapu pohon Liu, kemungkinan menyusul dengan jurus Taek Song Chiu, tangan memetik bintang, mengarah ke dada dan bahkan perut. Luar biasa, dalam waktu sepersekian detik, Kat Tian Ho mendesak Kuan Kim Cheng untuk bertahan dengan kombinasi beberapa jurus yang sengaja dilepaskan untuk menyudutkan posisi dan kedudukan Kuan Kim Cheng. Begitupun, Kim Cheng yang sudah banyak belajar dan maju akhir-akhir ini, tidaklah keteteran, tidak juga khawatir. Dengan tenang dia bergerak lambat namun kokoh dengan dua buah jurus yang cukup membuat Kat Tian Ho kaget. Jurus pertama adalah dari Tan Chi Sintong dengan satu jari dia memainkan jurus Chiak Chiu Poh Liyong, tangan kosong menangkap nega. Sasarannya adalah jalan darah Tian Chin Hiat di atas bahu Kat Tian Ho, tujuan jurus itu adalah, berapapun variasi perubahan, jika jalan darah berhasil ditotok, maka kena serangannya pun tetap tidak berbahaya, atau bahayanya sudah jauh berkurang. Selain itu Kuan Kim Cheng juga memainkan jurus Tak Hai Peng Mo, menginjak laut membasmi iblis, dari ilmu telapak tangan Buddha. Setelah mengantisipasi serangan lawan, dengan segera dia melangkah maju satu langkah dan menyerang langsung Kat Tian Ho secara berhadap-hadapan. Maka hebat akibatnya, Kat Tian Ho menemukan kenyataan betapa semua serangan dengan gerak cepatnya dengan mudah diantisipasi dan dipatahkan lawan hingga tidak mendatangkan posisi bahaya bagi lawannya itu. Bahkan, serangan telapak tangan Kuan Kim Cheng kini sudah mengancamnya langsung dari hadapannya dan mengarah ke bagian perutnya. Menyadari lawan yang ternyata mengetahui gaya dan kera mengantisipasi serangan beruntunnya, Kat Tian Ho menjadi sadar bahwa dia harus berusaha secara serius namun tidak harus dengan memaksakan diri. Untuk menambah daya serangnya, dia pun bukan hanya merubah gaya bertarungnya untuk tidak terlampau mengandalkan kecepatan. Sebagai gantinya, dia turut mengkombinasikan serangannya dengan ilmu Kan Go An Chit Sien Kong, jari sakti menembus baja. Kuan Kim Cheng terkejut ketika lawan tidak lagi mengutamakan kecepatan, tetapi kini bertarung lebih sabar dan banyak mengandalkan variasi-variasi jurus serangan yang berbahaya. Apalagi mengetahui bahwa Kat Tian Ho sendiri pun ternyata menguasai ilmu jemari yang sakti dan sangat berbahaya, tidak kurang hebatnya dengan Tan Chit Sien Kong. Akibatnya, perkelahian kini tidak lagi terutama kecepatan melawan kekokohan, tetapi sekali ini mulai lebih banyak mengandalkan kematangan Iwakang, kecerdasan dan keberanian mengandalkan variasi serangan dan pertahanan. Kuan Kim Cheng segera merasa bahwa lawan lebih serius dan lebih sabar menghadapi dan bertarung melawannya. Dia kini tidak lagi terburu-buru dan membangun serangan dengan jurus demi jurus yang sambung menyambung. Untungnya Kuan Kim Cheng maju cukup jauh dengan banyak berlatih dengan busan jika tidak, tanpa variasi dan pengetahuan baru, maka dia akan sangat kesulitan menghadapi serbuan serangan Kat Tian Ho sekali ini. Tiba-tiba Kat Tian Ho berteriak. Awas serangan. Bersamaan dengan itu Kat Tian Ho menyerang dengan jurus Yun Leong Fun Uh, naga di awan menyemburkan kabut. Sepasang lengannya bergerak cepat dan juga terlihat gerakan jurus Hun Kang Toan Liu, memendung sungai memutuskan aliran. Kedua jurus itu mewakili dua ilmu silat hebat yang kini dimainkannya dengan kemungkinan varian yang cukup banyak. Serangan jurus Yun Leong Fun Uh secara langsung menyerbu Kuan Kim Cheng dengan langsung berdepan dan juga kekuatan Iwakang yang luar biasa dasyat. Bagaikan gedoran seekor banteng keraton yang lari dengan kekuatan penuh untuk menumbuk dan menyapu semua benda di hadapannya. Sementara tidak lama kemudian serangan susulan jurus Hun Kang Toan Liu menutup semua serangan balasan Kuan Kim Cheng. Apa boleh buat, serangan terakhir Kat Tian Hang adalah akumulasi serangan demi serangan yang dibangunnya dengan penuh kesabaran. Kuan Kim Cheng semakin lama semakin didesak dan apa boleh buat, dalam keadaan yang rumit diapun. Memainkan jurus Bong Bong Bu Yang, kosong melompong tiada tepian. Jurus tersebut sebetulnya adalah jurus yang merupakan atau mengutamakan besis pertahanan yang sangat ketat dan sangat sulit ditembus. Tetapi yang menjadi akibatnya adalah, lawan akan semakin leluasa menyerang dan mencari celah untuk memasukkan serangannya. Untung saja, dalam latihan dengan Busan, Kim Cheng sudah berlatih panjang dan lama untuk tetap kokoh dan tenang ketika memainkan jurus pertahanan ini. Karena menurut Busan, dengan menggunakan jurus yang juga sudah banyak dia benahi gerakan-gerakannya ini, asalkan Kim Cheng tenang, bertahan ketat, maka lawan yang sangat hebat pepun sulit menjatuhkannya. Dan benar saja demikian, meskipun dengan cepat Kat Tian Hang kembali mencecar dengan jurus Liu Sengkan Goat, bintang sapu mengejar rembulan. Hanya sekali ini entah mengapa kemanapun Kat Tian Hang menyerang, dengan mudah saja Kuan Kim Cheng mengantisipasinya dan mengelakannya. Sampai beberapa puluh jurus, Kim Cheng seperti dikejar-kejar oleh jurus-jurus serangan Kat Tian Ho yang hebat, tetapi Kuan Kim Cheng tidaklah berlari dan berlari menghindar dari jurus serangan lawan itu. Sering dia malah maju dengan memainkan Tan Chi Sintong, bukan untuk menyerang. Tetapi sekedar untuk mematahkan serangan lawan, atau mengantisipasi serangan susulan Kat Tian Ho. Dan sekejap kemudian balik lagi ke gerakan-gerakan bertahan yang kokoh dan ampuh tersebut. Sementara itu, Busan mengamati pertarungan beberapa saat dan kemudian dia pun mengangguk-angguk dengan amat puas. Kuan Kim Cheng Toa Ko akan dapat bertahan sangat lama. Pikirnya sambil kemudian berjalan mendekati Nat Dien dan bertanya kepada gadis itu dengan serendah. Enci Nat Dien apakah engkau ingat paduan jurus-jurus yang ku tambahkan dalam ilmu silatmu pada dua minggu yang lalu? Tentu saja adik Busan apa engkau pikir sudah ku lupakan. Tanda tanya jawab Nat Dien dengan nada suara manja. Tidak, tentu saja bukan Enci. Aku sedang tidak bergurau. Tetapi, dapat Enci sekarang memikirkan rangkaian empat gerakan itu jika digunakan ketika Kuanto Ako memainkan kombinasi Tamci Sintong dengan Hut Keng Chiang masing-masing pada jurus ketiga dan rangkaian jurus kesembilan. Tentu Enci masih ingat ketika Kuanto Ako berputar persis di tengah arna dalam tiga rangkaian jurus yang menyerang. Mengantisipasi dan juga bertahan dalam jurus yang sekarang sedang dia mainkan. Sekarang, cobalah Enci bayangkan jika ilmu lakhab Imho E, enam gabungan api dingin, melengkapi gerak Kuanto Ako. Dan ketika lawan mundur, pukulan Kuanto Ako pasti akan menyerang dengan jurus si Sengho Anfeo, memindahkan bintang ke posisi lain. HMMM, aku tahu adikku, akibatnya setidaknya Kak Tianho harus mundur sampai tiga langkah, tetapi tidak akan dengan cepat menyerang dengan kecepatan luar biasa, karena ginkangnya memang sangat istimewa, salah satu yang terbaik di rimba persilatan Tionggoan ini. Tepat sekali, dan bagaimana jika Enci kemudian mengisi posisi di timur dan mainkan rangkaian tiga jurus yang pernah kuajarkan itu, jurus Pet Puteng Hong, delapan langkah menembus angkasa, disusul kemudian dengan jurus Seng Cah Put Cih, berhambur tak teratur, dan ditutup dengan jurus Wipo Ceng Ciong, gemreng terbang menghantam lonceng. Dan pikirkan dengan posisi sederhana, di mana cukup bagi Kuanto Ake menyerang dalam jurus yang sederhana, yakni jurus Tian Ciu Cian Im, langit mendung awan menggulung. Apakah yang mungkin akan terjadi dengan posisi seperti itu tanda tanya? Tanya busan sambil memandang wajah Nadian yang terlihat sedang berpikir serius. Ketika sedang berpikir keras seperti itu, tetap saja wajah Nadian itu cantik dan manis saat dipandang. Busan menyadarinya, tetapi tidak berkonsentrasi dengan keindahan di depan matanya itu, tetapi, beberapa saat kemudian, tiba-tiba wajah cantik dan manis menarik itu bercahaya dan gadis itu pun segera berkata, Ake, busan, engkau sungguh jenius bisa memikirkannya. Bahkan suhu sendiri pun ku yakin masih akan kerepotan menghadapi kombinasi seperti itu. Bagus, engkau sungguh amat cepat memahaminya. Kelak, engkau harus berusaha untuk bisa menyempurnakan kombinasi jurus-jurus itu, karena dapat menjadi satu ilmu mujijat dari keadaan kalah berbalik bisa menang dengan melukai lawan. Tetapi, hari ini engkau harus mencobanya bersama kuanto aku. Beberapa saat lagi engkau bisa masuk ke arna dan cukup beritahu kuanto aku untuk menggunakan hut kengciang dan biarkan lawan terus-menerus maju menyerang. Pada saat lawan terlalu semangat menyerang, maka saat itulah engkau masuk menjadi titik menentukan untuk menegur sesumbar katian ho yang sekebat itu, busan berkata dengan nada suara. Gembira, dan Nia Dien hanya mengangguk sambil tersenyum. Baik, enci mu sudah siap busan. Begitu mendengar kesiapan Nia Dien, busan segera memandang kembali ke arna yang pertarungannya terus berlangsung namun dengan keadaan yang tetap seperti tadi. Keadaan Kuan Kim Cheng yang terus-menerus diserang tetap kokoh dan tidak terlihat takut meskipun terus dalam ancaman pukulan-pukulan berbahaya lawan. Tiba-tiba busan berkata dengan suara berat namun jelas. Katian ho, sampai seratus jurus ke depan, engkau tidak akan mampu menerobos jurus bertahan yang dinamakan jurus bong-bong buyang, kosong melompong tiada tepian. Enciku akan masuk dan mendesakmu hebat hingga malah bakalan akan mampu mengalahkanmu jika engkau ceroboh, dalam kurang lebih 20 jurus. Bagaimana apakah engkau berani menyelesaikannya secara demikian? Mendengar suara busan yang demikian yakin itu, tiba-tiba Katian ho melompat mundur dan memandang busan serta Nia Dien dengan amat seriusnya. Sesaat kemudian dia berkata dengan suara keras dan lantang. Dia hanya mampu bertahan, tidak atau belum mampu membahayakanku sejak awal hingga saat ini, HMM siapa takut? Tanda tanya. Tetapi engkau tak mampu menerobosnya, bahkan hingga 200 jurus ke depan engkau belum akan menemukan formula yang tepat. Tetapi, enciku akan masuk dan mendesak hingga engkau kerepotan dan terdesak hebat, bahkan jika lalai engkau terkalahkan dalam waktu 20 atau 25 jurus bagaimana? Apakah engkau berani melawan mereka berdua jika maju bersama? Engkau berlebihan, mana bisa mereka mendesak hebat aku dalam hanya 25 jurus belaka? Tidak masuk di akal. Begini saja, jika mereka mendesak engkau sedemikian hebat dalam 25 jurus, berarti kami memenangkan taruhan dan akan pergi melewati jalanan yang engkau halangi ini. Jika tidak, maka menjadi hakmu untuk menentukan apakah kami boleh lewat ataukah tidak boleh, bagaimana menurutmu sobat? HMMM, engkau terlalu percaya diri, tidak mungkin. Berarti engkau menolak dan takut suara busan terdengar. Provokatif dan pada akhirnya membuat Katian Ho panas dan emosi. Takut tanda tanya engkau terlampau naif sobat, tapi baiklah, nona itu boleh maju dan ikutan menyerangku dalam 25 jurus mampu. Atau tidak mendesakku terserah mereka berdua dan terserah kemampuan mereka. Baiklah kawan, sekarang sebaiknya engkau bersiap untuk didesak dan bisa dikalahkan jika engkau keras hati dan tidak menemukan jalan yang paling baik. Nacah, enciku akan segera masuk ke arna. Silahkan. Begitu Katian Ho mengatakan silahkan, busan sudah segera menoleh ke arah Nia Dien dan kemudian berkata dengan suara tegas. Enci engkau boleh bersiap, ingat waktu enci dan toa ko hanya. Dalam permainan 20 hingga 25 jurus untuk mendesaknya. Baik adikku sambil berkata demikian Nia Dien melompat ke arna dan kemudian berbisik lirih ke telinga kawan Kim Cheng. Pukulan tenaga Buddha dan tanci Sintong. Sebenarnya kawan Kim Cheng mau menolak, tetapi dia percaya busan pastilah sudah menyiapkan sebuah kejutan. Karena itu, akhirnya dia mengangguk dan kemudian sudah cepat bersiap menyerang kembali. Saat itu Katian Ho masih berdiri dengan pengahnya dan menunggu kawan Kim Cheng dan Nia Dien bersiap untuk menyerangnya secara berpasangan. Dia sejujurnya belum tahu tingkat kepandayan Nia Dien, kecuali kawan Kim Cheng, dan masih gelap bagaimana jika kedua orang itu maju bersama. Tetapi, tetap saja dia merasa sangat percaya atas kemampuannya sendiri. Itulah ciri seorang Katian Ho. Memiliki keyakinan atas kemampuan sendiri yang kadangkala terkesan sangatlah berlebihan. Seagaimana bisikan Nia Dien tadi, kawan Kim Cheng percaya, justru pukulan yang dia lontarkan pasti bermakna besar untuk menciptakan kondisi masuknya Nia Dien dalam arna. Karena itu, dengan cerdik Kim Cheng menyerang sekaligus dengan jurus Hut Chiang Pengsan, telapak Buddha meratakan bukit, salah satu jurus hebat dari Hut Keng Chiang. Sementara sentilan Tan Chi Sintong digerakan dengan jurus Leng He Pohliang, menangkap naga di Laut Selatan. Dan memang benar, meski bergerak. Dengan ilmu Kang Goan Chi Sintong, jari sakti menembus baja. Untuk memupus serangan Tan Chi Sintong dan menangkis menggunakan ilmu sahcaplak Chow Hui Sucong, serangan tinju terbang dengan 36 perubahan, tetap saja Kat Tian Ho menggunakan ginkang mujijatnya mundur mempersiapkan serangan. Tetapi, pada saat bersamaan, kawan Kim Cheng menyerang lagi dengan gaya jurus Gisan Tiam Hei, memindahkan bukit menimbun samudera. Kembali Kat Tian Ho mencelat mundur dan pada saat itulah Nia Dien dengan ilmu Lakhab Im Hue, enam gabungan api dingin, masuk untuk melengkapi gerak kuanto aku.